Peragangan saham di bursa efek telah dibuka, kita akan mencermati kinerja peragangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis bahana sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi Mas Wafi. Selamat pagi. Oke Mas Wafi, tadi kita simak sama-sama, baru saja IHSG dibuka di zona hijau, menguat ya. Sebelum kemarin ditutup di zona merah, walaupun tadi kita simak masih di bawah level 6.700. Ini bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah memang aksi profit taking memang mendominasi indikator tersebut atau ada indikasi lain? Ya, kalau bicara mengenai pergerakan kemarin, memang saya melihat memang banyak terjadi aksi profit taking ya di tengah. Memang kalau kita lihat dari sisi sentimen juga saat ini memang cukup minim sentimen juga. Dan itu sebenarnya sudah terlihat juga dari tren IHSG yang memang kita lihat mulai masuk ke fase sideways juga. Jadi saya lihat memang investor ini mulai melakukan trading-trading jangka pendek ya, merubah posisinya, melakukan strategi trading secara sektoral ya. Oke, untuk hari ini bagaimana analisis anda pergerakannya? Ya, kalau kita lihat memang dari pembukaan hari ini memang bergerak di teritori positif ya. Tapi kalau kita bicara tadi ya, bicara mengenai sentimen sendiri. Kalau tadi kita melihat bursa Amerika misalkan itu kan ditutup bervariasi juga ya. Jadi dari sisi sentimen ini sebenarnya memang sentimennya kita lihat masih 50-50 ya. Tidak ada yang dominasi positif atau negatif. Jadi maksud saya dalam sisi kalau kita lihat dari sisi harga komunitasnya kan memang ada cukup bervariasi. Dari sisi batubara mungkin masih positif harga komunitasnya. Jadi itu bisa mendorong juga sektor komoditas untuk bergerak di teritori positif. Namun di sisi lain kan secara makro kita lihat masih ada kekhawatiran juga ya. Dari sisi inflasi Amerika Serikat yang terus mengalami kenaikan. Kemudian dikhawatirkan juga kenaikan tingkat hubungan The Fed juga akan bisa lebih cepat. Kemudian kalau kita lihat juga kan ada kenaikan lagi kasus COVID di Eropa juga. Jadi banyak faktor yang kemudian membuat sentimennya ini cukup berimbang. Oke, untuk penunjukkan kembali Jerome Powell memimpin The Fed ini apakah memang ada dampaknya? Ya dari sisi dampak sih sebenarnya secara politis ini cukup stabil ya. Karena ini kan berarti term kedua ya. Jadi dari sisi investor ini sudah bisa melihat arahnya, sudah bisa membaca lah dari sisi arahnya. Yang sekarang diperhatikan ini justru dari angka inflasinya ini dan kemudian dari sisi timing kenaikan dari Fed rate-nya itu sendiri sih. Untuk tapering bagaimana? Apakah memang pengaruhnya masih cukup kuat? Ya, tapering it's one thing ya. Karena kalau kita lihat secara historical kayak ketika mungkin sekitar 6 tahun yang lalu tapering dilakukan. Ketika tapering itu dilakukan sebenarnya dari sisi impact-nya mayoritas burusnya juga bergerak positif ya. Cuma ketika efeknya adalah yang berikutnya nih. Karena biasanya satu paket setelah tapering dilakukan Fed rate-nya naik gitu. Nah itu ketika Fed rate naik itulah yang kemudian itu akan kurang lebih akan memberikan sentimen negatif ya terhadap market walaupun sentimennya bersifat sementara. Oke, jelang akhir tahun ini banyak yang IPO ya. Mas Wafi ini bagaimana? Saran Anda untuk para investor? Ya tentu ini investor saya sarankan lebih selektif ya. Lebih berhati-hati lagi. Melihat juga gitu. Jangan sampai investor kemudian melakukan aksi FOMO gitu ya. Fear of missing out gitu. Di mana banyak yang bilang kan kalau misalkan saham IPO itu pasti bisa dibilang mengalami keuntungan gitu. Tapi ternyata tidak juga gitu ya. Dua kali IPO yang cukup besar juga ternyata tidak terbukti mengalami keuntungan di hari-hari pertama sama pendagangan gitu ya. Jadi saya sarankan untuk investor-investor yang ingin mengincar saham-saham beberapa basis IPO ini. Do the homework. Lihat lagi secara pricing dan valuasinya kan seperti apa. Kalau misalnya memang secara valuasinya masih cukup atraktif. Ini sebenarnya masih bisa diambil peluang ya untuk masuk ke saham-saham yang baru IPO ini. Oke, salah satunya ini yang kemarin adalah Mitratel ya. Yang harganya belum kembali ke harga IPO. Ini bagaimana prospeknya, Mas Wafi? Ya, kalau bicara mengenai prospek jangka panjang sebenarnya dari sektor tower sendiri sebenarnya cukup positif ya. Apalagi kan di dua tahun terakhirnya sektor menara ini menaruh telekomunikasi kan sedang masuk ke era merger dan ekosisi ini. Mulai perampingan industri ya. Jadi kalau kita lihat kan kedepannya sebenarnya dari sisi price war ini akan mulai berkurang. Dari sisi margin mulai stabilis. Jadi sebenarnya dari sisi outlook industri-nya sendiri cukup positif ya. Jadi kalau kita lihat sendiri kan bahkan kemarin saham-saham tower yang lain seperti tebi kan justru naik cukup tinggi juga ya. Jadi bicara mengenai outlook ini sebenarnya cukup positif. Dan pertanyaannya kenapa Mitratel kemarin mengalami penurunan? Saya rasa ini lebih terhadap mekanisme pasar saja ya. Mungkin pasar melihatnya dari sisi harga IPO-nya mungkin sedikit secara valuasi mungkin sedikit terlalu mahal. Sehingga mencari lagi harga-harga yang mungkin relatifnya cukup fair gitu ya. Untuk mulai masuk lagi ke Mitratel. Oke untuk apakah ini juga berdampak terhadap saham-saham di saham menara lainnya? Atau kan memang ada emiten lain yang akan terdampak dari kinerja Mitratel ini? Saya rasa tidak ya Jack. Seperti yang tadi saya sebutkan ya kalau kita lihat pelagangan kemarin kan justru tebik itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian kalau kita lihat saham menara yang lain seperti sarana menara misalnya kan memang mengalami penurunan. Tapi penurunannya juga saya lihat sudah tidak terlalu banyak juga ya. Bahkan kecerdasan saja saya lihat dari sisi trennya ini sudah mulai arah-arah menuju tren pembalikan arah gitu ya. Jadi saya rasa tidak terlalu berdampak signifikan ya terhadap emiten tower yang lain. Karena memang bicara, balik lagi ya bicara mengenai out move ke industri yang sendiri. Ini ke depannya sebenarnya industri tower ini masih cukup positif. Oke boleh banyak BUMN yang melakukan raids ya. Seperti Waskita Karya kemudian Krakatau Steel juga ini bagaimana analisis Anda? Ya raid issue sebenarnya it's a satu hal ya. Ini adalah satu hal. Hal yang lainnya adalah tujuan raid issue-nya apa. Dan kalau kita lihat kan tujuan raid issue ini dibarengi oleh perbaikan kinerja. Dan rencana perbaikan kinerja yang langkah-langkahnya saya lihat juga baik itu dari dua emiten yang saya sebutkan tadi. Ya seperti Waskita Karya dan Krakatau Steel juga sebenarnya sudah menuju ke arah yang positif juga gitu. Jadi saya rasa ini memang menuju ke sinyal-sinyal yang cukup positif ya untuk perbaikan kinerja ke depannya ya. Jadi bicara mengenai raid issue memang kita harus lihat juga nih apa tujuan dari raid issue tersebut. Apakah memang diikuti oleh perbaikan kinerja atau rencana perbaikan kinerja ke depannya. Oke untuk harga komoditas juga mengalami kenaikan apakah berdampak misalnya ke saham seperti batubara misalnya Mas Wapi? Ya tentu ya berdampak. Jadi untuk kenaikan harga komoditas ini memang agak plus minus ya. Di satu sisi untuk emiten yang berbasis komoditas ini bisa berdampak memberikan sentimen positif ya. Seperti emiten berbasis batubara kemudian migas ya itu juga bisa berdampak positif. Tapi untuk emiten-emiten yang harga bahan biaya pokoknya berbasis batubara ini tentu akan menjadi sentimen yang tidak positif ya. Justru negatif gitu ya. Seperti misalkan industri semen gitu ya yang memang bahan biaya produksinya itu banyak menggunakan batubara gitu. Makanya kalau kita lihat kan ya saham-saham industri semen ini kemarin kompak mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat jadi di satu sisi kenaikan harga batubara ini ada dampak positifnya terhadap emiten berbasis batubara. Tapi di satu sisi bisa berdampak negatif juga terhadap emiten lain. Oke bagaimana untuk sektor konstruksi misalnya ini dampaknya khususnya seperti BUMNK R ya Mas Wapi? Ya untuk konstruksi memang secara siklus ya secara siklus sebenarnya di kuartal keempat itu memang cenderung mengalami kenaikan ya. Ditambah lagi kan sebenarnya kalau kita lihat di tahun ini secara valuasinya juga kan sudah relatif bisa dibilang cukup murah ya. Dan tren dari sisi operasional dan performa laporan keuangannya sendiri kan sudah mulai menunjukkan sinyal-sinyal perbaikan arah nih ya. Jadi saya rasa ini memang menjadi momentum yang cukup positif ya dari emiten-emiten karya ini selama mereka bisa terus mencatatkan pertumbuhan tren tersebut ya dari sisi laporan keuangan ke depannya ya. Jadi ini sebenarnya momentumnya cukup bagus dan sebenarnya dari sisi valuasi juga cukup positif sih. Oke kalau begitu saham-saham apa saja nih yang oke untuk di koleksi Mas Wapi? Ya kalau bicara mengenai valuasi ya untuk saat ini dari emiten karya empat sekawan itu ya yang saya lihat ini memang yang valuasinya relatif paling murah itu adalah waskita ya kemudian diikuti oleh adik karya, wika, dan ptpp gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa diperhatikan oleh para investor. Oke terakhir, saham lainnya yang layak di koleksi untuk hari ini, rekomendasi dari Anda Mas Wapi? Ya untuk hari ini ya memang saham berbasis telko ya, ini memang masih cukup positif karena kemarin kalau kita lihat asing juga lebih banyak mengoleksi saham seperti telkom juga ya, jadi dan seperti ini industri tower juga sebenarnya masih cukup menarik, tebik juga masih cukup positif, kemudian pegas juga masih cukup menarik. Oke, terima kasih Mas Wapi atas informasi serta analisisnya, salam sehat selalu.